Teman-teman mau buat gudang Nah disini saya kasih contoh cara cari panjang lapter Sama coakannya disini teman-teman Yang pertama kita harus tahu dulu bentangannya Bentangan dari as ini Sampai kesini Ini 12 ribu teman-teman Atau 12 meter Nah 12 meter 12 meter kita bagi 2 teman-teman Ya disini ya kita bagi 2 lah Anggap aja bagi 2 sini Nah sama dengan 6 ribu 6 ribu dikurangin 120 teman-teman 120 itu dari mana? Nah disini ini kan WF nya 200 Ya bagi 2 jadi 100 Ditambah disini 10 mili Disini ada pelat 10 mili teman-teman Jadi 20 ya Ditambah disini 100 jadi 120 Ya hasilnya 5,8,8,0 Ya milimeter Nah seperti ini Berarti teman-teman Ya udah ini 5,8,8,0 Dibagi lagi teman-teman Nah dibagi Cos ya Nah ini cos Nah dibagi cos 17 derajat Karena disini kemiringannya Derajatnya 17 derajat teman-teman Nah Dibagi 17 derajat Hasilnya 6,1,4,8 Berarti teman-teman Dari titik sini Sampai kesini Ini totalnya Ini totalnya 6,1,4,8 Disini Sudah ada WF nya ya WF 200 Panjangnya 6,2,0,9 Oke Nah disini Jangan salah teman-teman ya Disini kadang-kadang banyak yang tekor Karena kurang tiliti Nah disini Kan 6,1,4,8 Oke Lalu disini kan WF nya WF 200 WF 200 Dikalitan 17 derajat Sama dengan 61 Teman-teman Ya Jadi Yang ini teman-teman Yang 6,1,4,8 6,1,4,8 Ditambah Ditambah ini teman-teman 6,1 Hasilnya ini Oke Lalu Nah Yang 6,1 ini teman-teman Ya kan WF 200 Dikalitan 17 derajat Sama dengan 61 Berarti disini Kesini 61 Potong miring teman-teman Oke Disini pun sama Perlawanan ya Disini 61 Nah dari sini Kesini Gampang Seperti ini aja teman-teman